Smart List Tener Taman Nasional Lorelindu, yang membentang di wilayah Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi, terus menjadi fokus upaya pelestarian lingkungan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kawasan ini menghadapi tantangan serius akibat aktivitas penambangan emas tanpa izin, peti, yang dilakukan di dalam area Taman Nasional. Pihak Balai Besar Taman Nasional Lorelindu telah melakukan berbagai upaya, mulai dari tindakan persuasif hingga penindakan tegas, untuk menangani masalah ini. Data dari Balai Besar Taman Nasional Lorelindu menunjukkan bahwa saat ini masih ada sekitar enam tambang emas ilegal yang aktif beroperasi di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso. Kepala Balai Besar Taman Nasional Lorelindu, Titik Wurdi Ningsih, menyatakan bahwa pihaknya telah memulai program pemberdayaan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Taman Nasional. Langkah ini bertujuan untuk mencegah warga setempat merusak lingkungan mereka sendiri melalui aktivitas penambangan ilegal. Aktivitas penambangan emas ilegal di kawasan ini telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Pohon-pohon banyak yang ditebang, dan bukit-bukit digali untuk diambil materialnya, mengakibatkan kerusakan ekosistem yang parah. Kasus ini telah menjadi perhatian banyak pihak, mulai dari warga yang tinggal di perbatasan kawasan Taman Nasional Lorelindu, pemerintah, hingga melibatkan tokoh agama. Mereka semua berperan dalam menghimbau masyarakat tentang bahaya aktivitas penambangan emas ilegal yang merusak lingkungan dan mengancam kelestarian Taman Nasional Lorelindu. Taman Nasional Lorelindu 7 lubang yang ada ditemukan di lokasi peti di Kuelo ini. Buat naik. Di atas aja. Halo ini Bu, kalau sungai ini Buah, buah, buah Lorya Lindu, Lestari Buah, buah, buah Lorya Lindu, Lestari Menangguh Islam Semua kita berbuat yang terbaik Di Redoy Ormi Al-Siddi Joguh, maka ini kelemari Eh, tadi di Redoy Ormi Al-Siddi Ya, kalau ini tidak sesungguh, diambil mau Tidak ada, dok, diserahkan Anu sudah, bagi nge-report Buah, buah, buah Buah, buah, buah Buah, buah, buah Buah, buah Yang kapan, apa semua yang dibawa Naik, dibawa turun Buah, buah 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 Untuk di Lorelindo yang terdata itu ada sekitar 12 titik, tapi yang aktif hanya tinggal sekitar 6. Dan untuk di Sigi, di Kabupaten Sigi, dari 6 titik yang teridentifikasi pada tahun 2023, sekarang yang aktif hanya tinggal di sini. Dan kalau yang didongi-dongi itu kan masuk Kabupaten Poso, tapi kalau di Sigi hanya tinggal di sini saja. Dan insya Allah ini akan segera tuntas dalam jangka waktu rekat, karena ini menjadi perhatian dari semua pihak. Efek jerah bagaimana supaya masyarakat yang lain tidak menggampang entengkan seperti itu, sehingga betul-betul sama-sama masyarakat juga sadar untuk menjaga dari kelesarian itu. Nah setelah itu kami melakukan, karena sudah ada langkah terakhir, kami akan melanjutkan itu dengan pemberdayaan masyarakat. Jadi pemberdayaan masyarakat terhadap masyarakat asli yang ada di tadi, yang kemarin itu melakukan peti, penambangan peti, kita coba mengalihkan dengan pemberdayaan masyarakat. Terima kasih telah menonton!